Oke semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang memperbaiki dinamo mesin jahit ya Di sini kemarin, di kesempatan kemarin kita telah mengemal atau mengukur seberapa perlu kita melompatkan Dari lompat 4, 6, 8, dan 10 Kali ini kita telah dapatkan lompat-lompatnya, kita ngemalnya udah dapet nih Sekarang waktunya kita akan menggulung kawatnya, oke Dan ini adalah gulungan kawat untuk yang primer Dan yang primer ini menggunakan ukuran kawat 0,65 mili ya Berarti yang baik-baik, menggunakan ukuran kawat 0,65 mili Terserah Anda mau menggunakan kawat yang tipe apa Supreme, ASSEC, dan yang lain baginya udah banyak merek-merek Untuk penggulungan dinamo seperti ini Dinamo mesin jahit, oke seperti itu ya Di sini menggunakan penggulungan 4, 2 Tentu aja yang udah sering nyimak channel ini Tentu aja udah paham tipe 4, 2 seperti apa Dan untuk kalian yang belum subscribe, saya mohon subscribe, bantuan subscribe-nya Agar saya terus dapat membagikan video-video menarik yang bermanfaat dalam perbaikan peralatan Alat listrik yang sering Anda gunakan di rumah Oke, dan kali ini udah jadi semuanya Udah tak gulung Dari yang kawat primer Ukuran 0,65 dan kawat sekunder ukuran 0,55 Dan di sini terjadi 4 alur ya Untuk alur yang pertama, atau yang paling kecil Ini jumlah lilitannya adalah 55 lilit Dan searah jarum jam Seperti biasanya juga Awal input dari kiri, keluar dari kanan ya Seperti biasanya pokoknya Jadi sering-seringlah menonton channel ini ya Seperti itu Dan lompatnya ingat ya Lompat 4 Untuk yang pertama ini lompat 4 Yang kedua lompat 6 Yang ketiga lompat 8 Yang keempat lompat 10 Seperti itu Kita masukkan dulu Untuk lompat yang 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah alur yang pertama masuk Kali ini kita akan memasukkan Alur untuk yang kedua ya Alur kedua ini Menggunakan jumlah lilitan 65 lilit Dan lompat 6 Penggunaan kawat masih sama Dengan ukuran 0,65 mili ya Untuk saya sarankan Untuk yang lebih bagus Anda menggunakan kawat yang jerman ya Lebih lentur, lebih enak Cara neguk-neguknya Lebih enak Cara pemasukannya Dan sebagainya Itu bedanya Kawat yang murah Dan kawat yang mahal Seperti itu ya Oke Lompat 6 Dan jumlah lilitan Udah tak bilang tadi 65 mili 65 lilit Maksud saya Dengan ukuran kawat 0,65 mili Dan kita masukkan terlebih dahulu Untuk lompat yang 6 ini Dan langkah selanjutnya Kita akan menuju Ke alur yang ketiga Alur yang ketiga ini Menggunakan jumlah Lilitan yang lebih banyak lagi Yaitu Jumlah lilitan 75 lilit Dengan menggunakan Ukuran kawat 0,65 mili Seperti itu Dengan Lompatnya Ini Lompat 8 Perhatikan baik-baik Yang pertama Ini lompat 8 Pemasukannya secara dalam jam Seperti Biasanya Kemudian jumlah lilitan Untuk yang ketiga ini Adalah 75 lilit Dengan menggunakan Ukuran kawat Juga masih sama 0,65 lilit Wajib Dicatat ya ini Ini penting Sekali Oke Kita masukkan Terlebih dahulu Untuk kawat-kawatnya Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir Dan yang terakhir Atau yang nomor 4 Atau alur keempat Disini Menggunakan Jumlah lilitan 78 lilit Dengan masih sama Menggunakan Ukuran kawat 0,65 lilit Dan Lompatnya Udah tak bilang tadi Yaitu Lompat 10 Oke Kita Masukkan Terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perhatikan baik-baik pada bagian yang tak pegang ini Untuk kabel yang di kiri Bagian kiri itu adalah Kabel input masuknya Kemudian yang bagian kanan Itu adalah Kabel atau kawat outputnya Perhatikan baik-baik disini ya Untuk langkah selanjutnya Kita akan memasukkan kawat primer lagi Ini adalah kawat primer yang setengahnya lagi Akan kita masukkan dengan jumlah Lilitan Dan jumlah Jumlah Ukuran kawat Yang sama Paham lah ya? Jadi disini ada dua Jadi samping atas dan samping bawah Setengah-setengah itu ada Kawat primer Kawat primer Setengah kawat primer Dan setengah kawat primer lagi Untuk yang alur pertama Alur pertama itu adalah Lompat 4 Alur kedua Lompat 6 Alur ketiga Lompat 8 Dan alur keempat Lompat 10 Seperti yang tadi Jumlah lilitanya Juga Sama Sama Plak Gak ada perubahan apapun Dengan Apa itu? Langkah pemasukan Juga masih sama Alurnya Dari kiri Menuju ke kanan Searah jarum jam Puter ya Pokoknya Begitu terus Sampai Yang Nomor 4 Atau alur yang keempat Seperti itu ya Untuk mempersingkat waktu Videonya Tak cepetin ya Karena ini sama Seperti cara Pemasukan yang tadi Dari jumlah lilitan Alur Masuk berapa Yang kedua Masuk berapa Ketiga Masuk berapa Keempat Masuk berapa Menggunakan ukuran Kawat berapa Jumlah lilitan berapa Semua udah Tak sampaikan Tadi Jadi gak perlu Tak ulang kembali Guna untuk Mempersingkat waktu Jadi tak percepat Aja Seperti itu ya Teman-teman Mungkin paham ya Disini ya Dan mengenai Input dan Output Adalah bagian Kiri adalah input Dan bagian kanan Adalah output Jadi input itu Adalah awal Alur pertama Itu masuk Itu adalah Ketika input Inputnya Masuknya kawat Kemudian outputnya Kawat adalah Keempat Alur keempat Setelah kawat keluar Terlilitan Terlilitan Itu adalah output Seperti itu Harap dipahami Baik-baik Dalam hal ini Ini sangat penting Untuk Kegunaan Kita untuk Menyambung Antara Primer Setengah primer Dan setengah primer Untuk yang nanti Setengah sekunder Dan setengah sekunder Ini sangat penting Disini ya Harap Ingat-ingat Kalau perlu Dicatat ya Terima kasih kerana 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 menonton! 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 ini untuk alur yang pertama adalah lompat 8 membentang di antara alur primer ya pahamlah ya membentang di tengah-tengah antara alur primer terserah deh mau yang mana dulu yang dimasukkan yang penting disini alur yang pertama lompat 8 ukuran kawat 0,55 mili dengan jumlah lilitan yang pertama itu adalah 78 lilit ya pahamlah ya lompat 8 78 lilit ukuran kawat 0,55 gulung mesin jahit gulung dinamo mesin jahit jadi jumlah gulungan dinamo mesin jahit itu untuk yang sekunder seperti itu seperti ini ya ukurannya 0,55 mili Oke kita masukkan terlebih dahulu untuk cara pemasukan juga masih sama plek-plek seperti yang tadi yaitu dari awal kiri masuk berputar secara jarum jam keluar yang kanan seperti itu untuk yang alur pertama ini Oke kita masukkan terlebih dahulu ya untuk yang alur kedua disini yaitu masih sama menggunakan kawat 0,55 mili dengan jumlah lilitan 85 lilit dengan lompat 10 mementang dari jalur primer setengah primer dan setengah primer seperti itu ya seperti itu lompat 10 ingat-ingat ya lompat 10 jumlah lilitan 85 lilit 85 lilit maksud saya dengan ukuran kawat 0,55 mili diameternya seperti itu Oke kita masukkan terlebih dahulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa terakhir dan harap perhatikan baik-baik disini yaitu yang bagian kiri itu adalah awal input masuk sekunder ya jadi yang alur pertama tadi masuk itu kan dari kiri, itu kiri sebagai inputnya yang bagian kanan adalah keluar dari alur nomor 2 itu adalah output kawas sekunder, setengah kawas sekundernya seperti itu harap perhatikan baik-baik disini ini untuk penyambungannya agar lebih mudah lebih cepat dan lebih efisien jadi agar anda semuanya tahu ya apa yang tak lakukan disambungan ini dan untuk selanjutnya ini juga sama cara pemasukan kawas sekunder yang tadi telah tak bahas jadi setengah kawas sekunder setengahnya lagi kawas sekundernya lagi yaitu tadi menggunakan ukuran kawat 0,55 mili yang alur terbagi dua alur yang alur pertama adalah 78 lilit alur kedua 85 lilit pemasukannya lompat 8 untuk alur yang pertama untuk alur yang kedua adalah lompat 10 seperti itu dan apabila anda menyukai video seperti ini silahkan like videonya apabila video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe video ini terima kasih selamat pagi selamat menjalani segala aktivitas anda sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax